Oke, jadi paci beli helm Kalau kemarin juga belum lama ini ada kejadian Meninggal dunia saat bowes Tiba-tiba istirahat Kemudian diduga melalui serangan jantung Seperti itu Dan eranya sekarang kan bareng-bareng Ketika bersepeda bareng-bareng Kadang ketika ingin mengutarakan ketidakkuatan Itu kadang mungkin merasa gengsi Mungkin untuk pemula itu disarankannya Apakah langsung bersepeda bersama-sama Seperti itu atau mungkin sendiri dulu Gimana nih, Om Baron mungkin Kata-kata kelompok-kelompoknya Om Baron Yang begitu itu Silahkan Om Baron Ya kalau sendiriannya dimana Kalau di komplek Ya gak apa-apa Kalau di jalan raya jangan sendirian Karena kan kita keselamatan juga Karena sekarang lagi musim begal ya Itu juga harus diperhatikan juga Minimal dua orang lah Kalau buat-buat yang lebih gitu Terus lebih baik juga jangan di jalan raya Misalnya kalau di Jakarta kan ada Tempat kayak di GBK Nah itu kan lebih aman Tidak ada banyak kendaraan disitu Kalau yang benar-benar buat anak-anak Yang benar untuk bersepeda Jadi jangan sendiri juga Kalau amit-amit Kalau ada sakit atau serangan jantung Kita gak ada yang nolong juga Nah itu berbahaya juga sih Sebenarnya Kenali komunitasnya dulu sebelum jalan raya Kan di era sekarang itu semua data Udah tersedia online Dan banyak aplikasi-aplikasi online Yang kita bisa ngecek Kadang tuh komunitas-komunitas tuh Tukang bohong bilang Oh kita Speednya pelan Tapi ternyata Nah itu mah Udah-udah Sepeda begitu Ada simpakan Batman Banyak Iya-iya Iya-iya Saunya dikasih Di jalanan tuh Akhirnya Ego tuh udah mulai takeover Gak mau kalah kenceng Akhirnya jadi kenceng Biasanya tapi Sekarang sih gampang itu Bisa dilihat dari Data-data dari aplikasi online Speed-speednya Jadi ya Intinya kan memang Kita harus ingat juga kan Aspek sosial kan Maksudnya orang bersepeda Juga cari teman baru Saya kalau gak sepedaan Gak mungkin kenal Om Baron Gak mungkin kenal Om Edo Kan kayak gitu kira-kira Iya Apa namanya Tetap ini Cara yang baik Untuk bersosialisasi Networking Dan lain-lain Tapi ya tadi Sekarang sih Jangan percaya omongan Saiklis gitu aja Jadi kadang-kadang Ada aturannya kan Perjanjian damai Boleh diabaikan Apabila terjadi kelupaan Gitu kan Jadi ya Yang jelas Kontrol diri lah Olahraga itu kan Maksudnya Kenali diri kita sendiri Kita juga sering Kalau misalnya Dia pemula Kamu jangan ikut dulu deh Karena Daripada nanti Kamu membahayakan dirimu Dan membahayakan kita Lebih baik Kamu Cari kelompok yang santai dulu Kamu mulai dulu Kalau misalnya dia masih gemuk Masih baru mulai Ya itu tadi Kayak Kat Om Edo Sejam sehari Tiga kali seminggu dulu Nanti kalau merasa sudah nyaman Ayo coba ikut Kalau merasa nyaman Ya ikut terus aja Kalau enggak Ya mungkin belum Maksudnya Jadi ya Yang penting kan Olahraga itu kan Untuk diri kita sendiri kan Makanya kita lihat aja Kalau enggak ada apa Enggak ada siapa Di sini orang ya Kita buka aja Untuk nafas ya Atau mungkin Kalau lebih aman sih Saya sukanya pakai buff ya Lebih Ya enggak Enggak terlalu ini sih Nafas Ya kita lihat-lihat aja Kita udah dewasa ya Kita bisa lihat Misalnya kalau aman Ya buka aja Nah terus masalah Apa tadi Banyak Pemain baru gitu ya Kelompok pesepeda baru Kelompok pesepeda baru Ya Ya seneng-seneng aja Cuma maksudnya Kita juga Makanya kemarin kan Saya juga bikin edukasi Untuk Apa Video untuk Cara bersepeda Kalau rombongan itu gimana Jangan memang Asal masuk rombong Wah selap-selip Selap gitu Tetap lah pada jalurnya Lalu lintas Misalnya pada Tetap kita bikin Satu barisan Atau dua barisan Gitu-gitu aja sih Sebenernya Jadi ya memang Banyak yang masker itu Kan susah nafas Misalnya kayak masker Memang susah Jadi memang Biasanya saya pakai buff Buff itu Kayak tubular gitu Karena kita bisa Buang nafasnya ke bawah Kalau masker kan Dia ketahan Ketahan di dagu Jadi Kalau pakai buff Napasnya memang Bisa lebih Lebih enak Dan Kalau nanjak-nanjak Kebetulan kan Om Barun mungkin Lebih kelefon Karena dia kan Banyak di kota-kota Kayak gitu Kalau misalnya Om Edo saya kan Kalau Road bike Kita sih sekarang Hampir sama Jadi kita memastikan Kelompok itu Kelompok yang kita kenal Jangan Jangan gampang Pindah-pindah komunitas Karena kita Kita gak kenal Semua yang disana Jadi kita menjaga Bubble-nya Di kelompok yang sama terus Itu yang kita lakukan Kemudian Kemudian enaknya Kalau nanjak Nanjak itu Satu biasanya Di pegunungan Lebih sepi Udara terbuka Dan Sepeda itu Mempersatukan kita Tanjakan memisahkan kita Jadi Jadi kita Bukan sendiri-sendiri Jadi kalau udah gitu Buka aja Yang penting Aman Kayak gitu Ya mungkin Mas Azrul bisa Menambahkan lagi ya Yang pernah menulis Soal protokol Kesehatan bersepeda Ya yang jelas Yang saya khawatirin Memang ketika ramai di jalan Itu yang paling takut adalah Ada orang Tiba-tiba ingin nyelonong Ikut kelompok kita Yang baru kan Itu yang kita khawatirin Kita tidak kenal dia Bukan berarti kita ingin sombong ya Cuman kadang-kadang Dia tidak pakai helm Dia tidak apa Dan ini Kalau ada apa-apa dengan dia Kita yang kena Jadi Di saat seperti ini adalah Batasi dulu Lingkup sosialnya Gowes dengan kelompok Yang Anda benar-benar kenal Kalau misalnya ada Yang ingin nyelonong ikut Ya tolong Ya mungkin Dalam hal seperti ini Sombong sedikit Mungkin harus kita lakukan Demi keselamatan bersama Kan kayak gitu Jadi Tolong jangan ikut Karena Kita ingin jaga keselamatan bersama Kayak gitu Dibicarai baik-baik Kemudian cari rute-rute Mungkin yang Yang mungkin agak lebih tenang Yang agak lebih sepi Kalau Kalau tempat itu Ramai banget orang sepeda Ya mungkin kita gak disitulah Kayak gitu kan Karena sekarang kan Ada tempat-tempat favorit kan Kayak gitu Ya kita jangan disitulah Kita cari tempat yang lebih aman Kalau makan mungkin Ya kalau bisa di luar aja Gak usah di dalam Beli makanan Makannya di luar Atau seperti Om Medo saya bilang Kalau yang paling aman Yang gak usah Kongkow Lebih goes Langsung pulang aja Kayak gitu Itu juga gak apa-apa Jadi sekali lagi Sadari diri kita sendirilah Yang penting kan Pikirkan diri sendiri Dan pikirkan sesama Di sekeliling kita Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax